Desmik, desmik, halo semuanya selamat datang di channel KTutorial di video kali ini kita akan ngomongin tentang monitoring pada mikrotik kita menggunakan speaker internal mikrotik atau buzzer kalau orang HP namanya buzzer kalau mikrotik kalian kalau dinyalakan munitit berarti tutorial ini bisa kalian coba kalau yang mikrotiknya diem-diem aja kayak versi haplight atau versi mikrotiknya gak ada speakernya itu ya tutorial ini mungkin kurang bermanfaat buat kalian oke di video 2 video kemarin kita sudah ngomongin tentang security ya keamanan di video kali ini ya kita ganti topik ya biar gak bosen ya di channel holistik keamanan disini juga keamanan juga ya kan kita coba hal yang lain ya oke jadi disini saya pakai RB750 GR3 yang di dalamnya juga sudah ada buzzer ya kan ada buzzer alias apa itu namanya speaker internal ya buat bunyi jadi speaker internal itu bisa kita aktifkan melalui terminal ini kita juga bisa masukkan ini nah coba kita tekan tab disini kan kita tekan kalau kalian masuk new terminal bisa kalian tekan tab ini tombol tab di komputer kalian ya kan nanti disitu ada yang namanya ini beep coba kita ketik beep ya beep gitu ya kan kita enter nah dia akan bunyi mikrotiknya bunyi mungkin gak kedengeran di mic ya tuh bunyi beep kalau disini kedengeran gak tahu suaranya bocor apa enggak di mic ini kalau bocor ya berarti kedengeran kalau enggak ya yaudah gitu jadi beep ini ada dua parameter parameter yang pertama frekuensi frekuensi yang kedua length frekuensi itu frekuensi nadanya frekuensi dari 20Hz sampai 20 ribu kalau enggak salah coba ya frekuensi kita frekuensi kita coba atur satu gitu ya kan dia akan nolak nah itu ya frekuensi ringnya dari 20Hz sampai 20 ribuHz ya kan coba kita buat beep frekuensinya sekitar 50Hz ya kan waduh gak kedengeran terlalu rendah nadanya coba kita buat sekitar di 6.000 ya kan 6.000 tuh enggak begitu kedengaran mungkin di mic enggak bocor kan ya kita buat sekitar 1.000 gitu ya vokal ini tuh 2.000 terserah kalian tapi di di dulu ya dulu banget itu aku sempat baca-baca dulu itu ada yang bikin musik dari sini buat ditaruh di mikrotiknya ada yang bikin musik asik kemarin juga aku sempat masukkan Super Mario musik Super Mario ke dalam ke dalam mikrotikku tapi ya ya berisik bunyi-bunyi terus oke jadi kita manfaatkan fitur beep ini ya beep ini selain frekuensi juga ada parameter yang namanya lang lang itu berapa lama beep itu dibunyikan contohnya beep langnya itu mulai millisecond bisa juga kita atur second misalnya kita atur di 2 second gitu ya kan maka bunyi 2 detik begitu kalau masuk suaranya ya untung-untungan kalau enggak masuk ya yaudah gitu kita coba atur beepnya selama 5 detik ya kan nah begitu jadi kita akan memanfaatkan fitur beep ini pada untuk monitoring ya kan oke tapi bagaimana cara beep ini bisa sebagai tanda gitu ya kan sebagai tanda kalau jaringan kita bermasalah atau enggak gitu ya kan jadi intinya gini di tutorial ini kita akan membuat router ini selalu nge-ping atau ngecek ke internet ya kan kalau internetnya bermasalah maka logikanya gini kalau router ini enggak bisa ngecek enggak bisa konek ke salah satu IP di internet maka dianggap internet bermasalah oke kalau sudah bisa tersambung lagi berarti internet sudah oke normal jadi gitu pokoknya ketika ketika dia enggak konek router ini enggak konek maka bunyi akan bunyi beep kalau konek juga akan bunyi beep tapi dengan nada yang berbeda alias dengan apa panjang-panjang beep yang berbeda gitu ya selain menggunakan beep kita akan memanfaatkan fitur lock juga nanti kayak gini hasilnya kita akan menggunakan lock warning ya terserah warning atau error disini coba kalian tekan tab disini ada mana enggak muncul lock ya oh ini ada lock ini ini ada lock ya jadi kita akan memanfaatkan fitur lock nah fitur lock oke disini lock itu ada ada banyak debug error find info print warning jadi yang muncul disini itu biasanya info warning sama error itu pasti nah ini error error info warning jadi beda misalnya kita coba info ya kan pakai info lock info message message nya apa gitu ya kan misalnya ktutorial tutorial oke kita coba ya lock info message ktutorial kita kalian lihat disini di lock nya disini ya kalian lihat kita klik enter nah muncul ktutorial disini misalnya kita masukkan aku aku kanteng gitu ya kan oke kita masukkan ya tuh masuk jadi kita akan memanfaatkan ini ini juga lock nya ini biar kalau kita ada masalah apa-apa bisa kita cek di lock nya oh jam segini jam segini gitu oke itu yang namanya info coba kalau kita info kita ubah menjadi warning oh error dulu ya error itu ya kan kita coba in lock info menjadi lock error kita masukkan nah itu warnanya merah nanti disini ada cuma ada tiga warna error merah info hitam biasa kalau warning biru coba ini error kita ganti dengan warning 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 oke kita coba nah gitu jadi terserah kalian mau pakai pakai biru merah atau hitam terserah oke jadi di video kali ini kita akan aduh ini kenapa di video kali ini kita akan pakai yang warning aja oke caranya yang pertama untuk memantau router kita apakah terhubung ke internet terus atau tidak itu bisa menggunakan fitur netwatch netwatch fitur tersebut bisa kita akses melalui windbox ya kan menu tools kemudian netwatch disini nah disini oke disini kemungkinan punya kalian kalau belum ditambah atau apa-apa masih kosong netwatchnya bisa kalian tambah nanti oke contoh kali ini ini kan kita sudah pelajari ya kan untuk membunyikan beep itu perintahnya beep kemudian langnya berapa gitu ya kan untuk menampilkan log atau menampilkan log disini itu perintahnya kan tinggal ketik log kita pakai info atau warning kemudian message-nya apa disini sudah saya buat untuk script-nya ya kan saya jelaskan satu per satu kalau kalian nambah ini kan masih kosong masih kosong ini tak sandingkan ya ini kalau yang baru masih kosong semua ini yang sudah saya buat ini tak panjang kan oke nah gitu oke yang pertama di tab ini namanya tab ya kan nanti biar satu 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 pemikiran ini namanya tab yang pertama di tab host itu ada ada host host ini adalah IP yang kita pantau terus IP yang kita pantau misalnya ini kita pantau IP dari cloud player ya kan 1111 atau bisa kalian pakai 888 terserah kebetulan saya disini pakai 111 ya kan oke jadi setiap setiap beberapa detik atau beberapa menit router ini akan nge-ping atau menghubungi IP 111 untuk nge-cek apakah jaringan ini on atau statusnya up atau down gitu ya kan oke disini hostnya defaultnya masih 0 karena dia belum reset kemudian interval defaultnya 1 menit interval ini apa maksudnya setiap 1 menit maka dia akan network atau nge-check ke IP disini kebetulan disini saya atur menjadi 10 detik karena kalau 1 menit untuk untuk mantau internet mati atau tidak itu kelamaan 1 menit untuk kita pantau baru misalnya di detik di detik 15 internet mati kita harus nunggu di detik 0 baru aktif lagi networknya maka kita akan buat per 10 detik maka akan nge-check ke 111 interval itu gunanya gitu jadi jangan terlalu cepat juga cepat juga nanti bikin beban ke mikrotik walau kecil kemudian disini timeout timout ini saya kurang tahu untuk apa kemungkinan untuk kalian bisa baca sendiri untuk di wiki mikrotik untuk timeout tapi yang terpenting disini adalah host dan interval interval ini berapa detik dia akan nge-check up atau down nya hostnya ini nge-checknya kemana disini kan status up di jam 5.13 oke kemudian di tab kedua itu namanya up up ini adalah script yang dijalankan ketika router berhasil menghubungi router berhasil menghubungi ip host ini disini up nya ini satu tubuh ya up nya saya isi beep length 500ms berarti setengah detik atau 0,5 detik jadi kita cukup ketik ini saja titik 2 beep length 500ms disini terserah nanti kalian pakai berapa detik terserah kalau suaranya bocor kalian akan dengar suara beep nah jadi begitu oke untuk ketika up dia setengah detik kemudian di tab down ini saya akan tampilkan 2 script yang pertama kita beep selama 5 detik kita beep selama 5 detik oke waduh kenceng banget suaranya ke telinga kemudian yang kedua kita tampilkan lock warning disini di lock warning ini coba ya kita tampilkan enter nah enter masalah cek jaringan segera kayak gitu jadi scriptnya kayak gini bisa kalian pause video ini kemudian kalian ketik ini persis bisa kalau pesannya itu terserah kalian mau kayak gimana yang penting kalian ngetes ini kalian cek dulu di di apa di terminal ya kalian ketik dulu di terminal biar biar apa biar tahu script itu jalan atau enggak gitu ya kan script itu jalan atau enggak jadi kalian harus tes dulu di terminal kayak gini kalau gak ada yang error kalian enter aman dan bunyi ya berarti scriptnya sudah benar oke sekarang kita coba praktekannya sebelumnya sudah saya record sudah saya record untuk videonya karena saya males editing jadi tak record dulu videonya video apa prakteknya video prakteknya kita tak record dulu baru tak rekam tutorial oke disini ada bip test ya video bip test kita coba buka oke jadi ini adalah mikrotik 750 gr3 yang tak pakai buat eksperimen ya kan sama ini asus pointnya oke sekarang kita coba testing untuk monitor bip ya monitor bip yang sudah kita set tadi jadi ketika internet mati maka dia langsung berbunyi bip ketika dia nyala juga berbunyi bip juga oke jadi kita settingnya langsung bukan setting sih untuk uji cobanya langsung kita matikan aja untuk akses ke modem ya kan ini ether 1 ini langsung kita matikan aja bisa kita tarik kabelnya atau kita matikan dari sini kita lewat ini aja kita coba disable yang ini ether 1 kita disable itu bunyi ya kan bunyi kemudian coba kita nyalakan lagi kita tunggu nah jadi begitu ketika mati dia akan bunyi selama 5 detik kalau nyala dia bunyi juga cuma bentar bip gitu oke jadi begitu untuk hasilnya oke ya kan jadi begitu untuk hasil hasil script yang kita buat tadi untuk di netwatch netwatch ini gunanya banyak selain hanya untuk bunyi bunyi tadi kita juga bisa apa ya bisa konekkan ini ke misalnya kita konekkan ke telegram kayak orang-orang misalnya kalau internet mati akan ngirim pesan ke telegram kalau kalian punya GSM di dalam atau punya modem atau punya kartu yang ditancapkan di dalam mikrotiknya kalian bisa ngirim SMS gitu ya kan ke HP kalian atau kalian bisa pakai script apapun yang menghubungkan server kalian ke perangkat kalian atau bisa menghubungi gitu lah lewat API atau koneksi apa terserah kalian yang kalian yang ahli-ahli bikin koneksi gitu ya bisa juga kita manfaatkan ini ada ada dua dua parameter nih ya ketika down aksinya apa ketika up aksinya apa jadi gitu jadi ini kebetulan ya cuma buat bunyi-bunyian aja ya kan biar gak sepi gitu kalau internet mati biar ada yang ada yang manggil-manggil gitu ya kan daripada kita mantengin komputer terus ya kan gitu oke oke lah sampai disini dulu untuk tutorial monitoring jaringan menggunakan netwatch dan bunyi beep sama lock kalau kalian suka video ini klik like kalau gak suka ya di select saja jangan lupa subscribe ke channel katutorial dan holisex join juga ke grup facebook katutorial oke jangan lupa di share ke sosial media kalian sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah selamat menikmati